Halo selamat pagi berjumpa lagi di channelnya Jayamur Baut yang membahas seputaran bahan bonsai dan burung mulai batu dan kali ini saya akan mengenalkan bahan bonsai beringin arok, beringin arak yang dikenal teman-teman banyak pecinta bonsai ini yang dikenal dengan namanya beringin aro ada yang menyebutnya beringin bunut ini depan saya ada bahannya ini jenisnya ini sangat bagus untuk di bonsai karena daunnya bisa mengecil ya bisa mengecil ini kalau ingin mendapatkan bahan ini ini banyak di daerah Sumatera ya di pohon-pohon kelapa sawit nih buat teman-teman yang pengen membonsai bingung memilih bahan ini juga cocok ya ini beringin aro beringin arak ada yang menyebut bunut juga ini daunnya sudah kecil ini juga bisa dikecilkan lagi ini contoh yang sudah mengecil kalau yang belum mengecil itu itu daunnya lebar bisa lebar banget itu itu sudah termasuk sudah dipangkas jadi agak kecil biasanya kalau di alam liar dia lebar tapi ini kalau kita bonsai ini cukup bagus batangnya pun berkarakter tua nah ini ini rekomendasi buat teman-teman pemula yang ingin membonsai ini mudah didapat ini biasanya dia hidup nempel di pohon sawit nih khususnya kalau yang di daerah Sumatera ini ini banyak nih pohon ini cari bonggul-bonggul yang bagus kita bentuk ini akarnya juga sudah mantap ini sudah saya pelihara sekitar 5 tahunan ya dari dongkelan ini mengenalkan beringin bunut beringin arak ini biasanya disebut teman-teman pecinta bonsai ini namanya bu apa beringin arak ini teman-teman untuk yang di daerah Sumatera ini banyak nih ini di pohon-pohon sawit ini pada nempel nih dia tumbuhnya disitu nah ini mudah hidup nah itu saja buat teman-teman pemula yang ingin membonsai bingung bahannya apa ini cocok sekali nih oke terima kasih itu saja selamat mencoba untuk pecinta bonsai ini terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat mencoba